Pemusnahan 4.000 lebih surat suara rusak dengan cara dibakar ini dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta di Gudang Penyimpanan Logistik Jalan Ringrut Banguntapan Bantul, Yogyakarta. Ketua KPU Kota Yogyakarta Hidayat Widodo menyatakan pemusnahan ini dilakukan agar surat suara rusak tersebut tidak disalahgunakan dan beredar di masyarakat. Surat suara tersebut sebelumnya telah disortir dan mengalami kerusakan seperti sobek hingga kartu suara yang terkena blok tinta. KPU Kota Yogyakarta juga memastikan logistik untuk surat suara yang sudah didistribusikan ke TPS telah mencukupi dengan 2% surat suara cadangan. KPU Kota Yogyakarta berharap gelaran pemilu 2019 kali ini bisa berlangsung aman dan tertib tanpa ada kendala.